Rumpung yang dalam kalau air laut kayak begini, oh itu bagus, pancing ulur di kedalaman 50-an, 60-an. Kawasan Timur Indonesia dikenal memiliki karakteristik yang sangat khas dan menjadi primadona baik dari sektor kebudayaan dan perikanan. Pulau Buru merupakan sebuah pulau kecil dengan potensi besar perikanan yang terkandung di dalamnya, di mana pulau yang kaya ini menyimpan sejuta cerita di dalamnya. Sumber daya perikanan tangkap di Indonesia secara nasional itu kita kelompokkan ke dalam sembilan kelompok jenis sumber daya ikan. Jadi mulai dari ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, kemudian juga ikan demersal, karang, sampai dengan cumi-cumi dan juga ikan-ikan lainnya. Jadi kita memiliki potensi sumber daya ikan secara nasional itu sebesar 12,01 juta ton per tahun yang merupakan angka MSY istilahnya, yaitu tingkat penangkapan ikan secara lestari. Nelayan merupakan profesi yang sudah cukup lama ada di negeri ini. Mengingatkan kita dengan peribahasan Nenek Moyangku seorang pelaut. Menyeratkan bahwa laut adalah tempat mencari penghidupan bagi bangsa kita. Di timur Indonesia, di sudut Pulau Maluku, Pulau Buru telah merangkum kejayaan Indonesia melalui potensi kelautan dan perikanan. Potensi yang cukup besar dengan sumber daya yang melimpah untuk kesejahteraan masyarakat. Tak heran bila masyarakat Ambon dikenal sebagai seorang pelaut. Saya sebagai nelayan, setiap saat saya pergi melaut dari pagi sampai sore. Itu kebiasaan seharian saya. Setelah sore saya kembali ke daratan, hasil yang saya dapat, saya selalu menjual kepada pembeli-pembeli ikan. Dalam hal ini, supplier ketika ikan itu masuk dalam kategori ikan ekspor loin tuna. Selebihnya daripada itu, hasil yang saya dapatkan, saya gunakan untuk kebutuhan kehidupan saya dan keluarga saya sehari-hari. Ketika mau melaut, biasanya kami malam, kita sudah mempersiapkan kebutuhan. Sifatnya menyangkut terutama untuk bahan bakar, itu penting sekali. Kemudian kita punya perbekalan, kemudian kita punya alat-alat pancing, itu harus kita siapkan. Untuk menentukan besoknya kita turun, seperti biasanya kita nelayan, biasanya kejarnya cuma lumba dan kemudian rumpon, tapi dalam hal ini sekarang kita targetnya adalah rumpon. Kami memiliki potensi perikanan yang cukup besar, karena berada di dua WPP pengembangan perikanan, di 714 dan 715. Saat ini 2021 dari BPS merilis produksi perikanan tangkap kami itu kurang lebih 11.090 ton. Sebagai komoditi unggulan untuk pelagis besar kami, kurang lebih potensinya itu ada di kisaran 13.000, dengan jatah tangkap yang dibolehkan 11.000, di antaranya tunah yang merupakan komoditas unggulan kami. Dinas Perikanan mengintervensi nelayan-nelayan dalam rangka mengelola potensi di antaranya pemberian bantuan-bantuan sahab ras perikanan, baik dari ukuran yang kecil 1,5 maupun 3 GT, dan melalui program-program peningkatan kapasitas yang didampingi oleh penyuluh perikanan, baik itu penyuluh perikanan bantu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat, maupun teman-teman dari dinas yang selalu intens turun ke lapangan memberikan penguatan-penguatan. Terkait pengeluaran hasil penangkapan ikan, kita concern kepada bagaimana ikan ditangkap, yaitu kita pastikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, sehingga kualitas mutunya terjaga. Yang kedua juga, kita pastikan bahwa ikan ini ditangani dengan baik di atas kapal oleh kru atau awak kapal yang memiliki sertifikat, sertifikat cara penanganan ikan yang baik. Dan yang ketiga tadi, kita memiliki standar operasional di pelabuhan yang namanya cara pemongkaran ikan yang baik. Jadi, kita lakukan cek mutu organoleptic dan juga morfologis daripada ikan. Jadi, tiga proses ini penting untuk menghasilkan produk perikanan yang mutunya tetap terjaga. Adapun, pasar ikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi potensi yang begitu besar. Pasar internasional yang menanti produk-produk berkualitas dari Indonesia belum mampu dipenuhi oleh nelayan, sekalipun hasil perikanan Indonesia telah layak dan diakui secara global. Hal tersebut tentunya membutuhkan sebuah pengakuan, legitimasi produk ikan, dan kualitas yang diakui dunia. Sertifikasi dari Eko Labeling Marine Stewardship Council atau MSC merupakan bukti penguatan akses pasar produk ikan tuna bagi nelayan skala kecil yang diinisiasi oleh Masyarakat dan Perikanan Indonesia atau MDPI. The Marine Stewardship Council, or the MSC, as we're more commonly known, was set up in the late 90s to address problems associated with unsustainable fishing practices and overfishing. The idea was to create a program that complemented the work that NGOs, fisheries management agencies and others were doing to improve their fisheries. So the program they came up with was designed to recognise and reward sustainable fishing practices using a Certification Eko Labeling Program. So the idea was to incentivise good practice and encourage fisheries to improve. So this is the way we operate and a very positive framework through our Certification Eko Labeling Program. The MSC has two standards. The first is our Fisheries Standard which is designed to encourage sustainable fishing and well-managed fisheries. The second is our Chain of Custody Standard which is there to ensure MSC certified products is kept separate from non-certified products. So the way the Fisheries Program works, it's a voluntary program. So fisheries need to be able to demonstrate through a sort of robust, incredible and transparent process that they can maintain healthy stocks that they're minimising the impacts on the marine ecosystem and they have strong and effective management in place. And that's the crucial bit. So fisheries need to be able to ensure applying or meeting all the local and national regulations in their own country but also hearing to international law as well to be able to meet MSC requirements. A Chain of Custody Standard is there to ensure integrity is maintained. So any product that carries an MSC Eko Label needs to have a Chain of Custody certificate in place for every point in the supply chain. This is to provide that assurance that when someone picks up an MSC certified product that it can be traced back to the certified sustainable fishery that came from. Pulau Buru dipilih sebagai lokasi pengembangan kegiatan sertifikasi MSC karena memang memiliki beberapa keunggulannya. Pertama dari sisi stok sumber daya ikan, khususnya ikan tuna, itu masih dalam level yang sangat baik. Artinya belum dalam kondisi tekanan penangkapan. yang kedua tentunya penangkapan ikan tuna yang dilakukan masyarakat Pulau Buru saat ini memang dikenal dengan penangkapan ikan yang baik ramah lingkungan. Dan yang ketiga adalah dampak daripada perikanan tuna di sana terhadap lingkungan atau sumber daya alam itu masih bagus, masih positif. Jadi belum ada dampak negatif. Karena memang mereka melaksanakan penangkapan ikan tuna itu secara tradisional. Terima kasih telah menonton! Untuk penangkapan ikan, untuk menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. And they should be applauded for that. And celebrated for doing so. It takes a lot of commitment to apply and then to pass a standard such as MSC to prove you've reached best practice performance for your fisheries management. So it takes a lot of work in regards to making sure you have all the information to demonstrate your sustainability. You have good cooperation with other fisheries. Good cooperation with management agencies. You're operating transparent prosedur yang berbeda untuk mengurangkan pemerintah itu dengan baik. Jadi, ini adalah pengalaman yang luar biasa dan mereka harus sangat bergabung. Melindungi hewan FTP, melaporkan hasil tangkapannya, memberikan akses kegiatan port sampling, dan mengimplementasikan berbagai teknologi yang mendukung kegiatan kenyataan. Melaksanakan rapat rutin kelompok, aktif terlibat dalam diskusi dengan pemerintah dan forum for management, baik di daerah dan pusat, dalam menyampaikan kondisi-kondisi yang terjadi. Kami juga bekerjasama dengan KKP, Peneliti, Akademisi, dan Komisi Meluku. Kunci keberhasilan ini adalah kolaborasi, komitmen, dan saling mengambil perang dalam menjalankan aksi peningkatan pemerintahan. Buru dipilih karena salah satu sentrat kumna yang telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam mendukung pemerintahan berlanjutan, yaitu dibuat pada tahun 2013, kegiatan port sampling mulai dilakukan, implementasi sertifikasi fair trade, menjadi area pertama di dunia yang memperoleh sertifikasi fair trade produk pemakanan laut di tahun 2015. Sertifikasi MSC sangat penting untuk menjamin bahwa produk perikanan kita yang diekspor ke negara-negara importir, ini dalam kondisi mutu yang baik dan tertelusur. Artinya mulai dari tadi proses penangkapan ikannya, kemudian perlakuan di atas kapal, sampai perlakuan di pelabuhan. Semuanya memenuhi unsur-unsur perikanan yang bertanggung jawab. Nah ini penting mengingat persyaratan untuk ekspor, khususnya ke negara-negara dunia Eropa ini sangat ketat, dan mempersyaratkan tadi satu ketertelusuran, dua mutu yang sangat baik. Terima kasih telah menonton! Nelayan dengan sinergi bersama MDPI dalam fasilitasi peningkatan kompetensi nelayan. Pemerintah memberikan dukungan berupa pendampingan di tahapan-tahapan tadi untuk sertifikasi MSC. Mulai dari tadi tahap pre-assessment, kemudian juga tahap menyusun rencana aksi, dan juga tahap assessment. Dan juga kita memberikan pendampingan dalam hal penyusunan rencana pengolahan perikanan. Dan juga bagaimana cara pemanenan yang baik, atau istilahnya harvest strategi dari perikanan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada MDPI sebagai pendamping nelayan saat ini. adalah perpanjangan tangan dari pemerintah juga, terutama untuk persoalan bantuan bodi dan mesin untuk nelayan-nelayan di nelayan sertifikasi saat ini. Harapan kami yang mudah-mudahan dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini bisa merubah pola pikir dan juga bisa merubah perekonomian di tingkat kami sebagai nelayan sertifikasi. Dalayan diburu telah mulai mengimplementasikan sertifikasi ketret sejak 2013, maka nelayan mulai paham dan aktif terlibat, sehingga tidak ditemukan kendala yang beraktif untuk melaksanakan sertifikasi MSC. Kolaborasi adalah kunci tercapai sertifikasi ini, terutama dengan pemerintahan perikanan. KKP berperan penting sebagai regulator dan memiliki tim ahli dan peneliti dalam menilai kondisi-kondisi perikanan tunai yang akan berulang. KKP sangat antusias dan sangat konsisten untuk mengupayakan kerasanakan pengolahan tunai yang berkaitan. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mendukung ini, yaitu antara lain adanya FPPTCP dan Rencana Aksi Nasional dalam pengolahan tunai yang diterbitkan pada tahun 2015 dan telah diperbarui pada akhir tahun 2021. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Masyarakat dan Perikanan Indonesia atau MDPI, menembus batas tersebut dengan memberikan kemudahan memfasilitasi nelayan Pulau Buru untuk mendapatkan keabsahan pengakuan dunia internasional tentang kualitas tunai yang dihasilkan. Keterampilan dan keahlian yang diasah akan memberikan kualitas yang terjaga. Profesionalisme penanganan ikan mulai dari hulu hingga hilir selalu ditingkatkan oleh nelayan Pulau Buru. Prosedur untuk memperoleh sertifikasi MSG adalah pertama, tentunya diawali dengan pre-assessment. Jadi pre-assessment ini meliputi tiga hal, yaitu pertama adalah stok yang berkelanjutan, artinya stok ini dalam kondisi aman. Yang kedua, dampak perikanan ini tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan perairan. Dan yang ketiga adalah tata kelola penangkapan ikan produk yang akan di MSC, itu dilakukan secara baik dan bertanggung jawab mulai dari saat penangkapan, kemudian juga penanganannya di atas kapal dan sampai pendaratannya di pelabuhan. Kemudian tahap yang kedua, kita perlu melakukan yang namanya rencana aksi pengelolaan. Jadi kita melihat bagaimana gap atau kesenjangan antara kondisi perikanan saat ini dengan apa yang diharapkan. Sehingga kita identifikasi rencana-rencana aksi ke depan untuk perbaikan ini apa bentuknya. Tahap yang ketiga adalah kita melakukan assessment akhir. Jadi assessment akhir ini dilakukan oleh auditor yang ditunjuk oleh MSC. Jadi ini yang menilai layak atau tidaknya diberikan sertifikasi MSC. Dan proses yang selanjutnya adalah pemberian sertifikat bila mana sudah dinyatakan layak. Kemudian ada tahapan akhir lagi adalah maintenance. Bagaimana supaya sertifikasi MSC ini tetap dapat dipertahankan. Itu nanti akan ada penilaian oleh auditor baik secara insidentil maupun secara rutin. Itulah beberapa tahap untuk memperoleh sertifikasi MSC. Bagaimana cara memperoleh sertifikasi MSC? Bagaimana cara memperoleh sertifikasi MSC? Bagaimana cara memperoleh sertifikasi MSC? Ya otomatis kita punya pendapatan itu masih sifatnya ya kita gunakan asal-asalan. Namun alhamdulillah setelah kita masuk di dalam organisasi lewat pendampingan MDP ini. Sudah ada pelatihan-pelatihan terkait penggunaan dana atau pendapatan ini. Nah ini kita sudah bisa mengatur terkait dengan kita punya keuangan ini. Kita sisipkan untuk kesehatan, sisipkan untuk pendidikan, untuk pembelanjaan dan juga untuk operasional kegiatan melaut kita. Ini yang menjadi satu pengalaman di mana kita tidak pernah sadari bahwa betapa pentingnya manfaat yang kita dapatkan dari pendampingan MBPI selama ini. Kami sangat memberikan apresiasi. Karena berkat kerjasama inilah maka nelayan kami yang hingga saat ini di tahun 2022 sudah ada kurang lebih 146 nelayan yang mendapat sertifikat MSC. Kami membangun kerjasama dan memantau secara intens untuk pengembangan pasca tangkap dari nelayan-nelayan yang sudah memiliki sertifikat. Dukungan utama yang kami berikan sudah tentu pertama yang sapras mengelola aset-aset kami berupa ice flag maupun pabrik es. Sehingga nanti ikan-ikan tuna yang diekspor ini grade-nya akan bisa dipertahankan yaitu berada pada grade yang tertinggi. Demikian. Tangan-tangan nelayan memasang umpan hingga mengangkat ikan dari laut. Menjadi jaminan bahwa kualitas ikan yang dihasilkan adalah yang terbaik. Kuantitas ikan yang berlimpah membutuhkan pasar sebagai tempat pendistribusian. Kerjasama antara KKP, MDPI, dan stakeholders lainnya merupakan wujud nyata pemerintah yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Mempermudah alur distribusi, peluang usaha, serta memberikan peringkatan keahlian bagi nelayan. Ikan dan laut adalah kekayaan alam yang harus dijaga kelestariannya, demi generasi masa depan bangsa. Kesejahteraan dan peningkatan pendapatan adalah manifestasi dari kesuksesan sebuah program. Harapan kami untuk masyarakat nelayan buruh yang sudah mendapatkan sertifikasi MSC tentunya agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi sertifikasi ini penting ya tadi untuk bagaimana jaminan menembus pasar ekspor. Nah ini bisa juga disosialisasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat lain baik di wilayah buruh maupun sekitarnya. Membangun masyarakat dengan potensi mandiri adalah hal yang ditumbuhkan secara berkesinambungan. Guna menjadi fondasi kuat bagi pembangunan bangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!